Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Iryana Jokowi Dodo meresmikan pembangunan Terminal Kicing Pelabuhan Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada serasa 9 Agustus 2022 Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Provinsi Kalimantan Barat Terminal Kicing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat akan menjadi magnet baru bagi banyak perusahaan yang bergerak di sektor hilir Selanjutnya Presiden juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPN agar akses jalan dari pelabuhan tersebut menuju kota Pontianak bisa diperlebar Dengan demikian diharapkan perjalanan kendaraan pengangkut kontainer bisa berjalan dengan lancar Dengan beroperasinya terminal baru itu, Pelabuhan Pontianak menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan Hal ini menjadi daya tarik bagi pengusaha karena kecepatan Konektivitas dan efisiensi pengiriman logistik yang merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing sudah semakin membaik Sebagai informasi, pembangunan terminal Kicing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar 2,9 triliun rupiah Pelabuhan ini sendiri merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu teus dan 8 juta non-peti kemas Jokowi optimis keberadaan infrastruktur baru ini akan meningkatkan konektivitas dari dan menuju kawasan sehingga memperkuat daya saing produk-produk setempat di pasar global Sebelumnya juga diinformasikan, pemerintah melalui PUPR melakukan pembangunan jalan tol Pontianak-Pelabuhan Kicing di Kalimantan Barat Nantinya jalan tol di Provinsi Kalimantan Barat yang terhubung dari Pontianak ke Pelabuhan Kicing itu dapat menjadi rencana pengembangan wilayah kawasan industri yang mengakomodir distribusi komoditas pertama akomodir lalu lintas kendaraan pribadi Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BBCT Unsur Akademisi Eka Priya Anas mengatakan bahwa saat ini antara kota Pontianak dengan Pelabuhan Kicing terhubung ruas jalan nasional yang membutuhkan waktu tempur 2 jam perjalanan dengan rata-rata kecepatan 40 km per jam Dengan adanya rencana pembangunan tol Pontianak-Pelabuhan Kicing pastinya akan semakin mempersingkat waktu tempur perjalanan Saat ini pembangunan tol tersebut dalam tahapan proses penyusunan visibility study dan ditargetkan selesai akhir tahun 2022 Ada pun panjangnya 69,43 km yang terbagi menjadi 2 seksi yaitu seksi yang pertama Pontianak-Batu Layang-Seipinyu sepanjang 37,6 km dan sesi 2 seipinyu Pelabuhan Kicing 31,83 km Diketahui Pelabuhan Kicing ini adalah proyek strategis nasional yang dikembangkan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan Pelabuhan ini diharapkan akan mampu mendukung peningkatan daya saing produk umpulan Kalimantan Barat Seperti minyak sawit mentah, alumina, bau sit, serta bahan pokok lainnya Terima kasih telah menonton!